Supaya di dalam proses pengirimannya kita siapkan paketannya seperti ini Supaya burungnya aman Halo teman-teman peternak burung lopet di seluruh Indonesia Hari ini ada salah satu indukan saya yang akan dibeli Oleh peternak lain yang baru mulai belajar untuk ternak burung lopet Oke kita lihat indukannya sama-sama Nah ini dia ya indukan saya Yang mau dibeli oleh peternak yang baru mulai belajar Kemarin dia mencari burung lopet yang dewasa Satuan Namun saya sarankan apabila tujuannya untuk diternak Maka ada indukan yang resmi Yang sepasang yang sudah produksi lancar di tempat saya Yang siap untuk saya jual Dan pilihannya dengan warna standar Dan bisa mencetak warna paru putih Yalah pasangan dagrin dan josan ini Ini produksi lancar Terakhir siapkan anakannya tiga Dan nanti kita lihat anakannya yang keluar kemarin Ada paru putihnya Ada dagrinnya juga Dan ini pernah keluar piolet Mangsi Dan paskun Tentu juga josan dan dagrin pasti selalu ada Nah jadi ya teman-teman Berdasarkan saran saya kepada calon pembeli Bahwa apabila kita ingin memulai Beternak burung lopet Di awal-awal Maka sebaiknya kita mencari Indukan yang sudah produksinya Lancar atau resmi Seperti ini Jadi kita tidak kehilangan waktu Atau buang-buang waktu Untuk melakukan proses penjodohan Yang biasanya gampang-gampang susah Gampangnya apabila kita Gabung langsung jodoh Namun susahnya Kadang ada calon indukan yang berkelahi dengan pasangannya Bahkan ada yang sampai mati Bahkan ada yang tidak jodoh sekalipun Jadi saran saya beli indukan resmi ini Dan tidak akan menunggu lama Pasti akan produksi Oke kita langsung Ambil Indukan ini Untuk kita kirim Ke alamat pembeli Nah ini ya Supaya di dalam proses pengirimannya Kita siapkan paketannya seperti ini Supaya burungnya aman Nah di dalam proses pengirimannya nanti Saya harus memasukkan Bahan makanan Di dalam paketannya Supaya Di dalam perjalanan Dia bisa makan Saya kasih kangkung Nah ini kangkung Ya Ini Kangkung Untuk kita masukkan ke dalam Sangkar packingannya ya Sangkar paketnya Ya ini cukup Ini kita cuci Supaya bersih Nah ini kangkung Tujuannya Supaya ketika dia haus Ya dia makan ini Ada Airnya ya Di dalam kangkung ini Mengandung air Jadi dia tidak haus Jadi harus kita kasih Kangkung Selain pakan Hariannya nanti Nah selain kangkung Kita juga bisa Kasihkan jagung Selama dia di perjalanan Supaya bisa makan Jadi tidak kelaparan Oke sekarang Proses pengambilan Sepasang indukan ini ya Semoga di tempat yang baru Dia nanti bisa Produksi lebih lancar Lebih baik lagi Oke kita dapat Nah ini jantannya Nah ini jantannya Dagrin ya Kita masukkan Oke Sudah masuk Kita ambil lagi satunya Ini sangat galak sekali ini Harus hati-hati ini Dapat bro Nah ini dapat ya Kita masukkan ke sini Sampai-hati-hati-hati-hati Sampai-hati-hati-hati-hati-hati-hati yang Sukai-hati-hati-hati-hati-hati Ya Nah selain jagung dan kangkung Kita kasih Ini ya Milet putih dan lainnya ini Selama di perjalanan Nah ini Kita tutup Kita lihat anaknya yang kemarin ya Ini anakan dari dagrin dan josan yang kita ambil tadi Induknya sudah kita packing Nah ini kemungkinan jadinya paruh putih Paruh putih Kemudian anaknya lagi Nah ini anaknya juga Yang kemarin kita panen Ini kemungkinan jadi Ini dagrin Nih bulunya sudah nampak Ya dagrin nih Bagus Kemudian Ini anaknya yang ketiga Yang paling besar Ini udah pasti jadinya dagrin Tuh teman-teman bisa lihat sayapnya Ya ada Ungunya nih sayapnya nih Ya sangat bagus sekali ini Untuk dijadikan Indukan dari Warna hijau Ya Menghasilkan paruh putih Ini Tuh warnanya Da green Nah ini ya Ini Sudah aman disini Sekarang kita Kasih isolasi Atau lakban Nah ini sudah kita packing Kondisinya seperti ini Ya dilapisin lagi Dengan kardus Sudah ada ramnya Dan tadi sudah kita kasih juga Pakan yang ada di dalamnya Kangkung Jagung Dan Milet putih Gabah Kena risit ya Pakan harian di tempat saya Seperti itu Ini tujuannya nanti Bisa sampai Dengan kondisi sehat Dan hidup Nah ini Ya paketannya sudah selesai Akan kita kirim Menggunakan travel Ya jalan darat Sekitar 3-4 jam Akan sampai di tujuan Ya harapan kita Sampai dengan kondisi sehat Dan bisa produksi Lancar lagi di sana Oke Oke Yuk Langkat nak Langkat